Jadi sebetulnya pembakalan akan dilaksanakan untuk ke tanggal 23 dan 24 ya. Ini akan kita laksanakan. Mudah-mudahan sih sebetulnya bisa dilaksanakan 23. Kemudian teman-teman bisa melaksanakan tryout gitu ya 24-nya ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan berarti kita bagi 2 gitu ya. 23 dan 24. Jadi rencana kami sebetulnya 23 itu bisa pembekalan 24-nya tryout gitu ya. Nah jadi hal ini untuk menghindari ya kalau misalnya pembekalan terus tidak ada jedanya terus tryout ya mungkin nanti asal-asalan gitu ya. Jadi kita mesti maksimalkan untuk hal tersebut gitu ya. Jadi panitia menyediakan jadwal seperti ini ya. Artinya untuk manager dan supervisor itu pun bisa mengikuti tanggal 23. Deskontrol juga IT support. Baik. Lupa tadi ini ya. Ya sedangkan untuk agent. Nah ini juga sama ya agent. Semua agent ya. Ini juga kita akan lakukan secara online. Tanggal 16 dan 17. Artinya sebetulnya tanggal 16 akan dilaksanakan pembekalannya ya. Dan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan tanggal 17-nya adalah tryout ya. Tryout-nya gitu ya. Jadi sifatnya ada jeda waktu satu hari. Jadi tanggal 16-nya itu latihan. 17-nya adalah tryout-nya. Betul. Lanjut. Dan ini rencana jadwal ujiannya tanggal 18. Jadi ini adalah rencana ujian yang kami masukkan. Jadi jam 8 pagi ya. Dan kami berdasarkan komunikasi intensif dengan panitia juga. Bahwa untuk semua ujian kita akan menggunakan sistem timer untuk setiap soal. Jadi untuk satu soal itu akan ada timernya. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Bahwa soalnya untuk individu, untuk agent staff itu soalnya satu soal diberikan waktu. Satu menit untuk teori. Dua menit untuk soal analisis. Dan tahun ini kita juga memberikan hal yang sama untuk kategori lainnya. Tetapi untuk soal perhitungan itu akan diberikan waktu, kalau tidak salah 4 menit ya. 4 menit. Jadi waktu lebih lama. Ini jadwalnya. Kemudian untuk pelaksanaan untuk ujiannya akan dilaksanakan secara online. Kita akan menggunakan Zoom, mewajibkan semua peserta untuk Zoom untuk online. Sedangkan untuk presentasi tatap muka akan dilaksanakan di Hotel Bidara Pancoran. Dan dilaksanakan di Hotel Bidara untuk pelaksanaan tatap mukanya. Dan bobotnya adalah 20% untuk online tes dan 80% untuk tatap muka. Kalau ingin dirubah, nanti silakan kita akan pooling. Nanti kita akan pooling ini ya. Silakan, kalau mau dirubah bobotnya, ditersepakati sekarang. Kemudian next. Nah untuk bobot presentasi, kita juga sudah memberikan bobot pertanyaan Fisbol. itu adalah 20%. Sedangkan materi presentasi adalah 80%. Ini juga nanti kita bisa pooling kalau memang di ini. Jadi sekarang adalah Fisbol 20% dan 80% presentasi. Next. Untuk pertanyaan Fisbol, kan pertanyaan Fisbol nanti ada pilihannya juga. Pertanyaannya adalah pertanyaan berasal dari materi peserta atau berasal dari pertanyaan yang bersifat umum mengenai kompetensi. Jadi secara ringkas adalah, ini adalah bobot pada saat yang tadi diringkas ya sebetulnya ya. Dan kita akan memberikan panduan untuk jawaban Fisbol itu sebetulnya berisi kemampuan memahami pertanyaan, kemampuan menjelaskan, pilihan kata, disertai contoh merupakan kelengkapan jawaban. Ini adalah panduannya saja untuk penilaian. Next. Jumlah pertanyaan Fisbol hanya satu, dan ini adalah materi ujian. Jadi ini sudah menjadi bukan perkiran lagi, tetapi sudah menjadi kisi-kisi ujian. Jadi ujian akan dilaksanakan dengan materi sesuai yang tercantum di sini. Kita jumlahnya 50 soal. Sesuai jumlahnya, ini ada beberapa data yang yang diberikan yaitu soal-soal perhitungan itu akan nanti, seperti service level, bebang kerja, penjadwalan, itu akan nanti diberikan dengan waktu 4 menit untuk 1 soal mengerjakan. Sedangkan soal teori adalah 1 menit untuk soal teori, seperti pengenalan, pelayanan, tugas, kompetensi, keterampilan komunikasi itu adalah 1 menit. Sedangkan untuk skrip dan naskah percak analisis itu akan diberikan waktu 2 menit untuk 1 soalnya. Sambil menunggu Mas Nuswar Idam, saya jawab ya, jika pernah menang di kategori apapun, pasti mengikuti best of the best. jika sudah 2 kali menang atau 3 kali menang, jika sudah 3 kali menang, maka harus mengikuti kategori yang levelnya leader atau support. Jadi tidak boleh mengikuti, tapi ini baru 2 kali menang. Bisa mengikuti best of the best, CS, badan publik. Baik, jadwal kita sudah susun, dan kita bagi bahwa yang bisa digabungkan itu adalah hanya medium dan large. Small dengan medium kita tidak gabungkan. Jadi benar-benar kalau jumlahnya medium dan large itu, sorry, small itu tidak lebih dari 6, maka akan digabungkan. Maka kita sudah punya mapping di sini, semua kategori kita pertandingkan, tidak ada satupun yang kita tidak pertandingkan, termasuk yang hanya pesertanya 4, tapi ini berdasarkan, ini tidak kita pooling lagi, karena sudah disepakati oleh pengurus, bahwa yang 4 kurang dari 6, kurang dari 6 itu akan tetap dipertandingkan, kategori yang kurang dari 6 tetap akan dipertandingkan, tetapi pemenangnya hanya 2. Jadi hanya menangkan platinum dan gold. Jadi itu disepakati pengurus, sedangkan jadwalnya kita akan laksanakan tanggal 7 Agustus, 8, 9, 10 Agustus, untuk kategori best of the best dan leader, sedangkan untuk staff akan bertanding jadinya 21, 22, 23 Agustus. Jadi berselang 2 minggu ya. Oke, ini kategorinya. Jadi silakan dilihat di schedule, itu sudah ada jadwalnya. Mengenai peserta perusahaan yang mengirimkan lebih dari 2, maka akan masuk eliminasi. Jadi ada beberapa perusahaan di sini, jumlahnya banyak, tapi kita akan eliminasi. Dan total eliminasi sampai saat ini adalah 16 peserta yang kemungkinan tereliminasi. Jadi dari 536 peserta itu tersisa adalah 520 yang akan bertanding, dan kita akan membagi menjadi 56 kategori. Jadi pemenangnya akan ada 56 platinum, 56 gold, 52 kalau tidak salah silver, dan 52 untuk bronze. Silakan. Pak, mungkin dari pertimbangan pooling ya Pak, izin saran jika berkenan, mohon pertimbangan voting untuk kategori manajemen, tidak perlu pakai waktu karena ada soal perhitungan pandi. Ya Pak, mungkin tadi yang concern tiap soal diberikan durasi waktu ya Pak Andi. Apakah itu akan dipulingkan atau bagaimana Pak Andi? Silakan kalau mau dipulingkan untuk hal tersebut ya. Tapi ini karena menghindari terjadinya... Sharing soal ya Pak? Ya, sharing ya. Jadi itu kita makanya menjediakan waktu gitu ya. Jadi sharing soalnya itu sangat mungkin karena ini online. Dan kita tidak bisa memantau satu persatu gitu ya, yang sharing soal yang mana gitu ya. Baik, kemudian... Nanti pada start tryout saya kira kita akan uji coba ya teman-teman. Ya kalau dirasakan hal tersebut ini, saya kira sih akan sulit sekali gitu ya. Kalau itu kita tidak antisipasi ya. Supaya ini bisa fair ya. Jadi teman-teman juga bisa kejar-kejaran dengan waktunya gitu ya. Untuk timer peserta, Pak Deddy ini ada timernya Pak ya pada saat presentasi ya. Ada timernya. Timernya nanti akan diperlihatkan. Perlihatkan Pak pada saat ada monitor di depannya. Itu menjadi timer ya. Untuk bang soal, Bu Nugrah ini itu nanti pada saat tryout, Bu. Ada bang soalnya. Jadi Ibu bisa mencoba soalnya gitu ya. Jadi Ibu bisa mencoba soalnya pada saat latihan peserta individu. Sebelumnya untuk yang PGN kami cross-check terlebih dahulu untuk kategorinya yang dipindahkan ke BTBCS Badan Publik. Kemudian mungkin terkait timer ya, Pak Andi. Izin, Pak Andi, untuk waktu presentasi 15 menit. Apabila sudah habis, apakah akan di-stop atau bagaimana, Pak Andi? Oke, kita ada timer untuk Dewan Juri. Dan Dewan Juri kita minta untuk tidak menilai kalau melewati dari 15 menit. Dan kalau ini biasanya di-stop oleh Dewan Juri. Baik, berarti akan dihentikan ya, Pak Andi. Dan juga apakah peserta individu akan presentasi menggunakan laptopnya sendiri atau disediakan laptop dari ICCA? Boleh menggunakan laptop sendiri, tapi kita tidak menjamin untuk hal tersebut. Jadi panitia menyediakan laptop, silakan menggunakan laptop sendiri, tetapi presentasinya tetap harus dikumpulkan. Kemudian untuk dress code-nya hanya boleh pakaian pekerjaan ya, Pak? Tidak boleh menggunakan aksesoris seperti kebaya atau selendang dan sejenisnya? Ya, tidak. Sudah diizinkan untuk menggunakan aksesoris yang melekat pada tubuh. Jadi hanya formal saja. Izin bertanya, Pak, karena kami publik pada kategori back office dan customer service, jika dilihat pada Google Sheet, apakah berarti masuk ke kategori back office medium dan customer service medium? Ini untuk klip DJP, Pak. Back office dan customer service. Ya, ya. Begini, yang back office sama customer service ini ya. Jadi, sebentar. Bisa di-share dulu nggak untuk jadwalnya? Jadi ini back office karena kalau dipisahkan ke publik dengan ini, maka jumlah kategorinya menjadi lebih sedikit. Maka kita pecah gitu ya. Jadi kita masukkan saja back office dan customer service ini karena sedikit-sedikit ya. Jadi kita masukkan ke dalam small, medium, dan large. Tapi kita gabungkan semuanya. Gitu ya. Jadi kita tidak gabungkan. Karena ini pertimbangannya kalau kita di back office, di dashboard aja kelihatannya. Di dashboard. Di dashboard ya. Nah, di dashboard ini ada back office. Jadi ini kalau kita pisahkan, dia menjadi publik, maka akan hanya ada dua kategori. Tapi kalau dipecah menjadi small, medium, large, menjadi tiga kategori. Jadi hanya ada, jadi kalau dua itu menjadi back office swasta dan back office publik. Hanya dua. Tapi kalau dipecah menjadi berdasarkan apa namanya, small, medium, large, maka menjadi tiga kategori. Jadi kami pilih menjadi tiga kategori aja. Lebih baik begitu. Jadi sama juga dengan customer service. Kalau kita bagi dua, dia menjadi hanya dua kategori. Yaitu small dan large. Maka dari itu kita pecah menjadi tiga supaya menjadi pemenangnya lebih banyak. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk BTB Trainer tetap jadi dipertandingkan walau hanya empat peserta dengan dua medali ya Pak Andi ya? Ya betul. Semua yang dibawa enam peserta itu hanya dua medali ya. Sesuai kesepakatan pengurus. Untuk BTB IT Support dan Desk Control juga? Semua. Jadi tidak ada ini. Tidak ada penggabungan ya Pak Andi ya? Tidak ada penggabungan tahun ini. Sebagaimana back office dan customer service yang tidak ada subkategori publik dan mempertimbangkan pertimbangan jumlah peserta apakah dapat dipertimbangkan untuk digital media sosial menjadi small medium dan large funding? Coba di atas. Di scroll ke atas. Kayaknya sih tidak bisa. Karena dia sudah tiga kategori. Ya kita sudah bagi menjadi tiga kategori. Jadi ini malah jadinya tiga kategori. Jadi email publiknya ada dua. Jadi jumlahnya 15, 11, dan 9. Jadi kami mempertimbangkan jumlah pemenang yang lebih banyak. Jadi bukan ini apa namanya. Kita utamakan itu. Untuk inbound lembaga publik yang mediumnya hanya berdua itu akan bergabung dengan small ya Pak. Jadi totalnya sembilan. Agent inbound publik, Pak Andi. Iya, lembaga publik sembilan. Jadi sesuai dengan data ini sembilan. Izin bertanya untuk nilai ujian online jika ada soal tidak dijawab terhitung nol atau mengurangi nilai pandi? Nol nilainya. Di ininya share screennya dimatikan. Baik. Apakah jika nilai ujian online beberapa peserta ada yang sama maka apakah akan diurutkan berdasarkan waktu pengerjaannya pandi? diurut urutan mungkin urutan presentasi ya Pandi. Jadi urutan presentasi itu akan diurutkan sesuai dengan nilainya. Jadi kalau sama akan diurutkan berdasarkan alfabet. Ya, diurutkan berdasarkan alfabet. Kemudian untuk tiket.com ada yang menanyakan apakah memungkinkan mas untuk pemindahan kategori pandi dari digital ke premium? Saat ini? Ya. Wah, pertanyaannya sulit. Kalau misalnya ada perubahan ini akan merubah semua. Kalau misalnya hanya satu orang yang merubah sih saya kira masih bisa. Tapi kalau ini mungkin kita tutup aja ya teman-teman biar ini tidak terjadi kekacauan gitu ya. Kalau semua merubahnya gitu ya. Oke. Berarti tidak ada tidak diizinkan untuk pemindahan kategori ya Pandi. Iya. Sampai dengan ini ditutup ya. Baik. Oke. Kemudian terkait pertanyaan dari Facebook apakah masih berhubungan dengan slide yang dibawakan oleh peserta? Ini sebentar, ini polling. Nanti polling aja ya Pak ya. Kemudian Sampai di ini silakan di polling ini ada dari Bu Yusnita mau bertanya nih. Baik. Silakan mungkin dipersilakan dulu untuk Pak Tri yang raise hand duluan ya. Silakan Pak Tri selamat siang. Silakan disiapkan dulu pollingnya ya teman-teman ini kalau memang ini sambil menunggu kita polling. venue untuk individual baik. Silakan Pak Tri Ya Tri saya ingin menanyakan yang pertama mungkin terkait dengan Bang Soal atau ujian tes tulis ketika tryout kan dibuka sama seperti yang tadi apakah akan dibuka ketika tryout saja atau masih bisa melakukan tes terus-menerus selama di reset. Itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua Pak terkait dengan form penilaian juri apakah masih sama dengan ketika online artinya ketika online itu kan form penilaian juri akan berbeda formnya ketika presentasi dan wawancara atau faceball di sini. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Oke. Nantinya saya juga menanyakan terkait layout ruangannya Pak dimana meletakkan si akwariumnya itu dan diserahkan kepada siapa si pertanyaannya apakah ada moderatornya atau kita serahkan ke juri terdekat. Oke. Peaceball akan diambil oleh peserta oleh juri yang berada peaceballnya tersebut dan dibacakan oleh juri tersebut. Jadi peserta tidak perlu mengambilnya. Jadi peserta akan mengambil eh sorry juri akan mengambil pertanyaannya. Tapi tunggu ya Pak ini karena pertanyaannya kemungkinan tidak di acak tapi berdasarkan pertanyaan dari peserta gitu ya. Jadi kalau ini kalau berdasarkan materi peserta berarti kan tidak akan tidak diambil dari visual tapi diambil dari materi peserta. Oh berarti bukan fisball yang benar-benar acak namun seperti ketika online artinya panitia sudah mempersiapkan pertanyaan untuk peserta ini gitu ya Pak? Ini kita mau pooling Pak untuk itu. Oh gitu. Ya. Maunya pertanyaannya acak atau atau pertanyaan dari materi gitu ya. Oh siap. Mungkin satu lagi Pak terkait dengan juri saya membaca di teknikal yang terakhir itu ada juri yang menilai secara online apakah ini berlaku di individual atau hanya di corporate tadi saja? Sebentar. Ini sebetulnya kita memberikan kesempatan kepada individu sorry kepada juri online untuk memberikan penilaian secara ini. Cuma kita akan menghadapi teknis sharingnya. Jadi sebenarnya kita ingin hal tersebut juga disepakati di sini. Karena mungkin akan jadi hambatan jika ada juri yang online gitu ya. Karena harus kita sharing ininya. Ada masalah security juga ini yang menjadi concern dari peserta-peserta gitu ya. Untuk Zoom-nya. Tapi kalau memang itu tidak ada kita akan sharekan lewat Zoom dan juri yang ada di remote itu bisa melihatnya secara lealtime. Gitu Pak. Itu kalau bisa kita vote juga di sini apakah hanya kita putuskan jurinya adalah offline penuh atau hybrid ini tetap diizinkan. oke kita pooling aja ya. Ada Mbak Sri Ayu Silahkan. Yang terakhir Pak. Yang terakhir terakhir. Untuk pelaksanaan tadi saya agak miss ya Pak. Karena Bapak menjawab untuk pelaksanaan agent itu ada perubahan dari website yang saya baca. jadi kalau di website saya bacanya untuk tanggal 7 sampai dengan 11 itu di level agent 21 sampai 25 untuk level leader dan support. Yang tepatnya yang mana ya Pak? Karena tadi Bapak menjawab itu ada di ada terbalik ya 7 sampai 11 Agustus itu interview atau presentasi untuk leader dan spesialis untuk support. Nah ini agentnya kalau di slide yang saya baca juga di website agentnya justru juga tidak ada di data tersebut. Boleh diklarifikasi Pak Andi? Terima kasih. Baik. Sesuai dengan data di Google Seed Bu ya jadi kita udah jatuhkan best of the best itu akan bertanding lebih awal termasuk agent dan dan leadernya itu mulai tanggal 7, 8, 9, 10 jadi 4 hari itu 7, 8, 9, 10 saja untuk best of the best dan leader kemudian 3 hari berikutnya tanggal 21, 22, 23 itu khusus untuk level staff agent itu sudah ada di Google Seednya Bu ya jadwalnya Ya Bu Baik Pak Andi Terima kasih Mungkin karena kemarin masih proses ya kita lagi membenahi untuk jadwalnya jadi mungkin ada apa yang tidak sama silahkan Mas Faris Pak mungkin sambil kita polling aja kali ya Pak terkait pertanyaan Fisbol karena ada beberapa pertanyaan terkait Fisbol ini seperti apa Silahkan Fisbol kami rilis Pak untuk pertanyaan Fisbol Silahkan Fisbol dulu Silahkan Sambil ini boleh bertanya Pak Faris silahkan Baik Pilih konten pertanyaan Fisbol yang akan diajukan pada sesi tahap 2 individual menggunakan pertanyaan dari materi peserta atau menggunakan pertanyaan seputar kompetensi sesuai kategori kami berikan waktu sekitar 45 detik dari sekarang Silahkan Pak Faris kalau ada pertanyaan Silahkan mungkin sambil kita menunggu Pak Andi Pak Andi tadi saya izin confirm pertama yang berkaitan dengan penggabungan di beberapa kategori ada 2 kategori yang ingin saya tanyakan di kategori best of best di supervisor itu kan di layanan yang size-nya small medium itu ada 4 kemudian yang large itu ada 6 jadi kalau dari penjelasan Pak Andi tadi untuk kategori 6 itu akan dipertandingkan dengan perebutan juaranya ada 4 kemudian yang di bawah itu akan dipertandingkan dengan perebutan juaranya ada 2 yaitu platinum dan gold cuman tadi saya scroll di room chat itu ada pertanyaan dari tim OJK untuk SPV itu digabung menjadi 1 mau dikonfirmasi itu yang pertama kemudian yang kedua di kategori best of best di back office yang small mediumnya ada 2 kemudian yang large ada 5 untuk di perlombaan ini di kategorinya seperti apa nah selanjutnya Pak yang berkaitan dengan kubut penilaian ini usulan dari kami bahwa yang sebelumnya 20% untuk tes online dan 80% untuk tata muka menurut kami kita usulin di 40% di tes online kemudian 60% di tata muka mengingat untuk effort di tes online juga banyak Pak mulai dari pelajari kisi-kisi yang ada di materi ini kemudian persiapan untuk try out sampai dengan di hari hat juga butuh usaha yang keras itu Pak mohon dikonfirmasi dan pertimbangannya Pak terima kasih baik Mas Paris nanti untuk pollingnya jadi itu sangat sensitif sekali ya untuk hal tersebut kalau untuk best of the best supervisor jadi yang istilahnya 4 itu dipertandingkan adalah jika kategori tersebut hanya 4 orang untuk semua level itu berarti dipertandingkan Pak tapi karena best of the supervisor ini yang kecilnya itu hanya 4 mediumnya 4 terus ininya 6 jadi nggak bisa di ini jadi langsung kita jadikan satu kesatuan walaupun itu akhirnya banyak gitu ya mau diapain lagi karena memang ketentuannya begitu harus digabungkan gitu ya Pak jadi penggabungan itu hanya kategorinya saja gitu ya untuk size-nya ya ya jadi yang bertanding 4 itu boleh bertanding adalah hanya yang kategori tersebut pesertanya hanya 4 cara akumulasi ya Pak cara akumulasi ya secara pollingnya oke segera kayaknya pollingnya nanti kita sampai 5 sore kalau nggak baik Pak saya share untuk hasilnya konten pertanyaan Fisbol 71% menggunakan pertanyaan dari materi peserta ini PR untuk panitia ya Pak PR untuk panitia ini siapa ini oke PR untuk panitia oke terima kasih polling sekarang untuk scorecard oke jadi kita sepakati ya bahwa materi pertanyaannya adalah panitia akan membuat pertanyaannya oke semangat untuk polling berikutnya ada Pak Andi ya yang tadi scorecardnya eh sorry scorenya bobot penilaiannya 80-20 atau 50-50 30-70 60 jangan jangan 50-20 80-20 30 30-70 dan dan 15 85 kayaknya ya 15-85 sebentar ya Pak Andi ya berapa 80-20 15-85 25-75 terus berapa 30-70 ya terlalu banyak kalau 40-60 Pak nanti ini kalau 40-60 udah pasti kalau dia test tertulisnya bagus sudah pasti dia menang juara platinum nggak bisa diragukan gitu ya jadi kalau dia lebih besar dari 30 angkanya sudah pasti yang angkanya paling besar itu platinum pasti jadi hanya test tertulis saja baik baik kami share untuk pooling bobot penilaian individual 20-80 artinya 20% untuk ujian online 80% persentasi individual kemudian 30% 70% dan 15% 85% silahkan untuk rekan-rekan disini untuk memilih ada 2575 ada 2575 2575 ya Pak ini apa 2575 sebentar ah baik Pak kita info terlebih dahulu iya betul coba dulu ya iya baik kemudian nanti yang sama juga ya untuk Peaceball ya pertanyaan yang sama untuk Peaceball oke silahkan sambil bertanya klip ajak ya ya silahkan klip ajak silahkan oke silahkan menjawab ini ya pilih wallingnya ya teman-teman baik teman-teman klip sepertinya masih mute silahkan kalau ingin bertanya selamat siang tim dari klip DJP sebentar baik kami tunggu kali kita sampai ngomong ah dulu dulu sampai Pak Andi mungkin sambil kita menunggu tim dari klip DJP kali ya Pak untuk tipe mikrofon saat presentasi menggunakan yang seperti apa apakah mic wireless atau klip on kemudian menjawab pertanyaan Peaceball apakah ada tambahan pertanyaan dari juri ini pertanyaan dari pegadaian Pak tidak ada pertanyaan dari juri hanya satu pertanyaan dari Peaceball dan tidak ada ya tidak ada pertanyaan kalau untuk ininya kita menggunakan mic wireless ya jadi kita menggunakan klip on berarti bukan hand mic ya Pak bukan hand mic ya oke berarti semua kalau ada yang suka hand mic baik baik silahkan untuk DJP selamat sore selamat sore silahkan selamat sore iya silahkan baik mohon izin saya perwakilan dari klip DJP nama saya Harlan ingin konsumasi terkait dengan peserta di digital media sosial itu kalau dilihat dari persentase atau perbandingan atau fairness antar sub-kategorinya itu kan ada tiga kalau untuk digital social media ada yang digital social media yang small large dan public nah untuk yang small itu dia jumlah pesertanya ada delapan sementara kalau untuk yang large digital social media yang large itu tujuh kemudian yang ketiga digital social media public itu dijadikan satu semua dan itu adalah enam belas nah itu sebagaimana yang tadi saya sebutkan apa bisa dipertimbangkan untuk ketingganya itu seperti customer service yang dilangsung dibagikan itu tanpa ada public jadi small medium large karena melihat tadi untuk fairnessnya ada yang delapan ada yang tujuh dan yang satu lagi enam belas seperti itu terima kasih kesempatan yang bertanya baik terima kasih itu masukan yang bagus ya untuk agent digital media sosial media sosial oke itu bisa saja kita bagi small large dan medium small large dan medium jadi tidak ada publicnya berarti 14 18 untuk iya betul 4 sorry 13 10 8 ya oke nanti kita akan rubah itu kalau memang ini tapi ini apakah harus dipuling mungkin kami butuh komennya dari rekan-rekan disini kalau misalkan membutuhkan polling kami angkat pollingnya sekarang oke polling yang tadi dulu baik kami share untuk hasil bobot penilaian individual nilainya 30-70 ya Pak untuk 50% peserta yang hadir disini Pak wow 30-70 Pak usul 80-20 aja Pak SIS Pak makasih ini beri sekali ya maaf tidak setuju Pak ya tapi hasil pollingnya begini ikutin hasil polling aja Pak Andi Bapak demokrasi Pak ikuti hasil polling kalau pes tulisnya offline setuju Pak 30-70 login berapa device baik ini menghindari kekacauan kalau kayak gini ya baik sebentar oke mungkin agar tidak menimbulkan perasangka-perasangka ya Pak Andi mungkin nanti kita diskusikan kembali ya Pak ya kita akan bahas di pengurus untuk hal tersebut baik karena ini biar apa namanya oke baik sensitif sekali kalau kayak gitu ya ya baik kita lanjutkan kalau begitu yang kalau ini masalah offline ya karena ini banyak perdebatan jadi supaya kita tidak berdebat untuk hal tersebut ya kalau offline mau adakan offline Bandi usul Pak berarti di polling aja Pak presentasi apa ujian online-nya offline atau online kan tadi bisa di polling tuh 80-20-nya makasih Bandi atau mungkin kita fokus ke PIC saja kali ya Pak gak bisa dibatasi disini ya jadi mungkin kita hubungi masing-masing PIC jadi setiap perusahaan yang mengikuti individual PIC-nya hanya satu yang bisa memberikan oke nanti kita berikan ini ya untuk hal tersebut ya baik kita tindak lanjutin untuk hal tersebut baik terima kasih ya nanti akan dibuatkan surveinya untuk hal tersebut ya terima kasih baik ada lagi yang tadi mau ditanyakan yang mau dipuling yang tadi kategori media sosial udah oke ya oke ada yang menyangga untuk media sosial media sosial itu digabungkan small medium large jadi penggabungan apa namanya swasta dan publik tapi dipecah menjadi small medium dan large ya Pandia baik terima kasih klip pajak masih mau bertanya silahkan Pak izin kompirmasi lagi saya dari klip bidang email kalau media sosial silahkan tadi sudah dibagi tidak dibagi lagi berdasarkan kalau email apakah memungkinkan juga ya Pak tetap pembagian publik atau disamakan ada publiknya juga email dan media sosial berarti kalau media sosial media sosial sorry email itu kan sudah email dia mintanya digabung Pak jadinya sudah tiga kategori lima jadinya enam belas sepuluh 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 itu enam belas sepuluh sepuluh oke akan kita nanti usulkan ke ini aja ya ke pengurus dan ini ya kita akan bicarakan di pengurus dan kita akan pooling ke survei ke PIC kemudian mungkin untuk poin tes online individu Pandi untuk benar plus dua kemudian tidak mengisi nol salah minus satu ya Pandi itu hanya untuk QE lomba timur QE kalau untuk lomba individu itu adalah jawabannya benar dua salah nol salah nol ya Pak tidak mengisi juga nol hanya untuk lomba ini baik Pandi baik Pandi untuk pertanyaan ini yang bersifat apa namanya lainnya ya silakan aja ya apa lagi ini yang belum yang belum dijawab mungkin ini Pak Triwinanto menanyakan terkait polling juri online atau offline Pandi ya ya oke yang kita polling juri online atau offline masih kita silakan kalau yang juri online kita ada ada kemungkinan apakah kita rekam kalau kita bisa online ya online penjurian maka kita rekam dan mereka akan menilai berdasarkan hal tersebut ya tapi kita sebetulnya ingin memberikan bobot yang lebih rendah bagi juri yang online karena dia tidak apa namanya tidak menyaksikan secara langsung gitu ya untuk proses pertandingannya jadi mungkin pollingnya adalah juri offline juri individual boleh online atau offline ya Pak ya betul boleh boleh offline boleh online atau hanya offline ya Pak baik Pak untuk ukuran powerpoint presentasinya pakai 4 banding 3 atau 16 banding kalau di dalam ruangan presentasi kalau di dalam ruangan presentasi karena layarnya menggunakan 3x4 3x2 atau 3x4 maka disarankan menggunakan format 3 tapi kalau teman-teman tetap confident menggunakan 16 9 silakan jadi bebas buat teman-teman menggunakan format layarnya silakan pollingnya silakan untuk rekan-rekan untuk memilih penjurian individual diperkenankan online atau hanya offline saja jadi kalau yang boleh online itu artinya ada juri yang online untuk 16 banding 9 tidak terpotong kan ya Pak di layar harusnya tidak terpotong Mbak Lisbet ya tidak terpotong karena kita cuma apa namanya ukurannya menjadi kecil ya size-nya lebih kecil saja baik baik terima kasih kami tutup ya ini Mas Fauzi kita memang apa namanya agak kesulitan untuk menghindari polling tersebut ya karena terlalu banyak usulan dan ICCA itu mencoba untuk lebih demokratis untuk hal tersebut jadi kita fasilitasi ya polling ini sebetulnya untuk supaya ini technical meeting benar-benar digunakan untuk finalisasi ya baik pandi saya share untuk hasil penjurian individual 70% memilih hanya offline saja Pak oke baik jadi kita kita akan siapkan untuk semua adalah penjurannya offline oke terima kasih ada lagi yang belum tertampung ya yang ini tadi yang akan kita rubah sedikit ya untuk digital email dan digital media sosial ya itu akan kita apa namanya gabungkan supaya akan terjadi apa namanya pembagiannya adalah small, medium, dan large jadi begitu juga digital sosial media akan jadi small, medium, dan large baik baik tidak ada ya kalau tidak ada kita akhir ya Pak ya BTB itu akan bertanding small, medium, dan large ya jadi tidak ada pembedaan jadi BTB itu akan bertanding semuanya ya medium ya sesuai dengan diadol yang sudah kita ini kami tidak belum bisa merubah yang Google Sheet karena aksesnya terlalu banyak sekarang jadi itu tidak bisa kita lakukan perubahan ya jadi nanti teman-teman ini kita akan rapikan dulu ya silahkan dipantau untuk jadwalnya ada jadwal individu jadwal korporat dan juga ada jadwal teamwork di sana ya jadwal-jadwal menyusul yang waktu terdekat adalah tanggal 16 untuk pembekalan tryout tanggal 17 untuk level staff ya terus tanggal 23 adalah pembekalan untuk level leader ya dan dilanjutkan dengan tryout tanggal 24 ya begitu juga untuk korporat akan ada pembekalan tanggal 3 Juli ya selanjutnya akan ada pembekalan untuk teamwork yang akan dilaksanakan tanggal 13 dan 14 Juli ya ujian online akan dilaksanakan tanggal 18 ya tanggal 18 Juli ya sedangkan pelaksanaan untuk presentasi secara tetap muka akan dilaksanakan di Hotel Bidakara pada tanggal 10 tanggal 7 sampai 10 Agustus dan tanggal 21 sampai 23 Agustus Agustus ya itu yang bisa saya sampaikan kalau tidak ada saya kembalikan kepada Panitia terima kasih banyak atas semua atensinya tryout dilaksanakan di rumah masing-masing secara online jadi tryout pembekalan dilaksanakan secara online jadi bisa dilaksanakan di di rumah masing-masing selamat selamat Terima kasih.